jadi selamat sore teman-teman pada hari ini kita mau peterilakan cara mandi tangan dan bagaimana cara untuk mencabut bulu yang sudah patah pada bagian ini ada bulu yang patah ini juga yang kita mencabut yang sudah rusak ini ini bulu yang patah kita mencabut di ujungnya dan ini juga dia sudah mati kenapa mati karena dia cuma satu sendiri disini dan di bagian sayap ada beberapa yang patah kita juga akan cabut jadi proses pencabutan bulunya itu kita tidak cabut dengan cara seperti ini dengan bulu kering seperti ini jadi kita cabutnya pada saat dia kita mandikan jadi cara mandikannya itu cukup mudah pertama kita ambil sampo terus kita langsung siram saja soalnya kalau kita langsung siram bulunya itu dia tidak gampang basah jadi kita harus menggunakan sampo jadi nanti sudah agak basah langsung kita cabut bulunya nah mari kita lakukan prosesnya kebetulan saya tidak ambil bawa teripot jadi prosesnya saya lakukan dari sini oke 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 enak oke 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 selamat menikmati 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 saya rasa ini masih sehat, jadi kita nggak cabut dulu jadi yang kita mau cabut itu yang sudah patah-patah nanti dia akan tumbuh lagi dia marah, dia ngambek biasanya saya mandikan itu dengan cara saya semprot-semprot tapi karena semprot-semprotnya hilang jadi saya pakai cara panuarlah wow, kena kamera lagi airnya jangan tunggulah oke jadi ini dia jadi tercabut sampai di tanggalnya ini dia menyemur manual lumayan kita kita cari lagi yang patah oh disini tidak ada yang patah ada satu yang patah disini yang kita mau cabut tapi satu ada dua jadi dia ngambil selamat menikmati